Intro Apa yang kamu dengar malam hari ini adalah sebuah kejadian nyata dimana mereka yang tidak terlihat itu bisa muncul tidak hanya di malam hari nama aku Indra kejadian ini aku alami ketika aku dan teman-temanku menginap di salah satu vila yang berada di sekitaran kota Bandung lebih tepatnya di daerah Bandung Utara saat itu kami sebenarnya menginap di vila dengan sebuah maksud tertentu yaitu untuk rapat memikirkan konsep yang akan kami jalani untuk hal yang kami kerjakan saat itu aku berlima dengan temanku sebut saja ada Roni Adi Rahmat Didin dan aku kami sampai di sebuah vila yang sebelumnya kami booking sebenarnya bisa dibilang vila ini vila baru dari bangunan dan fasilitasnya masih bisa dibilang masih fresh dan masih baru dan secara promo belum ada yang tahu bahwa vila ini disewakan aku mendapatkan kabar vila ini dari salah satu temanku dimana founder yang punya vila itu kenal dengannya dan saat itu kami pun diberikan harga yang cukup murah ya dengan kata lain kami adalah orang pertama yang menginap di vila itu untuk kami berlima vilanya cukup besar ada dua lantai dan satu rooftop ada kolam renang yang tidak begitu besar namun cukup lah jika hanya untuk kumpul dengan keluarga atau teman-teman di vila sekitar jam sembilan pagi kami sampai di vila tersebut dan mulai berbenah dan sekitar jam sebelah siang kami mulai meeting meeting di area outdoor suasana vila membuat kami segar fresh dan pastinya dan pastinya ide-ide baru bermunculan sekitar jam 1 siang kami beriksa jenat untuk istirahat saat itu saat itu aku pergi ke area dapur di mana di area dapur tersebut letaknya berada agak ke bawah jadi kami harus menurun di area dapur barulah sampai di area dapur saat itu temanku memintaku untuk memasak dengan bahan-bahan seadanya yang kami bawa karena mereka tahu aku hobi memasak sampai ketika aku di dapur eh di dalam dapur tersebut aku melihat seorang ibu-ibu memakai pakaian sederhana seperti kebaya dan samping dan dia sedang berdiri di dekat pintu keluar dapur eh halo ini saya mau masak disini boleh karena aku pikir dia adalah pembantu atau penjaga di villa ini jadi aku memohon izin terlebih dahulu ibu itu pun mengiakan dengan mengangguk dalam persilahanku lalu dia keluar lewat pintu yang satu lagi yang ternyata mengarah ke arah area belakang atau bisa dibilang jemuran aku lanjut memasak saat itu ketika aku sedang memasak mie tiba-tiba pintu dari arah belakang itu pun terbuka lagi aku lihat si ibu itu mengintip ke arahku ah kenapa bu aku bertanya padanya dia yang melihat ke arahku jika aku deskripsikan lebih jelas lagi wajah ibu itu tidak terlalu tua namun tidak terlalu muda juga mungkin kisaran umur 40 tahunan memakai kebaya berwarna krem sama pink namun bukan kebaya yang formal kebaya yang biasa dipakai sehari-hari sepertinya ibu ini orang daerah sini yang mungkin dipekerjakan disini dia hanya melihat ke arahku dan mungkin akan membantuku atau apalah masuk aja bu gak apa-apa ibu namanya siapa biar nanti kalau ada apa-apa saya bisa minta bantuan ibu ibu yang jaga disini dia lalu bilang iya dia yang jaga disana lalu dia berkata namanya Santi dia lalu coba membantuku dengan menyiapkan beberapa piring sambil aku tanya ibu Santi sudah lama disini sebelum jadi villa ini apa ya ibu ibu itu dengan suara yang cukup berat saat itu berkata sudah lama disana dulu sebelum jadi villa katanya disini ada hutan dan pohon yang cukup besar tapi ditebang karena karena dibangun villa ini singkat cerita setelah semuanya siap aku pun memanggil teman-temanku untuk mengambil piring mereka masing-masing hoi udah siap nih mie nya ambil sendiri susah gua bawa nya terdengar suara langkah kaki teman-temanku pun turun dan ketika sampai kau tengok lagi ibu Santi sudah tidak ada terlihat pintu belakangnya terbuka sepertinya dia keluar ah siang itu pun kami habiskan dengan makannya mengobrol sejenak lalu lanjut meeting waktu berlalu malam pun tiba saat itu ada yang datang ke villa bernama Kang Aji dia bilang dia membawa kayu bakar untuk mempersiapkan api unggun aku baru tahu kalau ada fasilitas api unggun juga Kang Aji pun mulai menyalakan dan menyusun kayu-kayu bakar itu di halaman yang ada di sekitar villa tersebut kami duduk melingkar Kang Aji mulai menyalakan api unggunnya aku pun bertanya Kang Aji nanti tidur disini juga Kang atau dimana Kang Aji jawab dia tidak tidur di villa itu namun rumahnya tidak jauh kalau ada apa-apa bisa telepon oh oke Kang nanti minta aja nomernya ya berarti Kang Aji jaganya malam aja ya kalau pagi ke sore mah ibu Santi gitu kan ketika mendengar aku berbicara seperti itu Kang Aji menengok ke arahku ibu Santi katanya sepengetahuan Kang Aji yang jaga di villa itu hanya hanya Kang Aji dan Kang Aji bilang kalau nanti ketemu ibu Santi jangan diajak ngobrol atau bahasa dia jangan diwarok jangan ditangkapin oh oh yaudah siap aku tidak tahu kenapa apa mungkin ibu Santi ini ada sedikit kelainan atau entahlah api unggun pun siap dan kami pun menikmati malam itu dengan sangat menyenangkan semakin malam semakin dingin suasana yang ada di sana satu persatu pun kami masuk ke kamar namun karena aku belum terlalu mengantuk aku duduk di ruang tamu sambil menonton TV dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kontan aku membuka pintunya dan tidak ada siapa-siapa namun suara ketukan itu masih berbunyi wah ternyata suaranya berbunyi dari pintu belakang yang ada di dapur aku pun berjalan ke arah pintu belakang yang ada di area dapur itu dan ketika aku buka pintunya hehehe bu Santi ku lihat bu Santi yang mengetuk pintu itu ada apa bu tengah malam kayak gini ngetok-ngetok ada yang bisa dibantu bu Santi melihat ke arah aku dengan tatapan kosong dalam hati aku langsung berpikir wah bener nih kata Kang Aji kayaknya ini orang agak-agak aneh deh bu kalau gak ada keperluan apa-apa saya tutup ya pintunya mau istirahat ketika akan ku tutup pintunya bu Santi tiba-tiba menahan dengan tangannya dan dengan suara parau dia bilang iya ima ai hastaga seketika sosok bu Santi tiba-tiba saja berubah tangannya mulai memanjang dan rambutnya seketika semakin panjang semakin panjang dan dari seluruh tubuhnya muncul bulu-bulu yang tajam berwarna hitam dan kini sosoknya semakin lama semakin besar iya ima ai sosok itu berubah menjadi sosok yang sangat besar dengan mata yang merah lalu konten aku langsung berlari berlari meninggalkan dapur itu dan ketika menaiki tangga arah dapur karena aku panik dan terburu-buru aku pun terjatuh hingga aku tak sadarkan diri dan ketika itu aku bermimpi sosok besar sosok besar dengan bulu yang sangat banyak di tubuhnya dan tajam-tajam bulunya bulu-bulunya seperti jarum berwarna hitam agak mengkilat dengan mata yang merah dan giginya yang bertari dia terus mengatakan ini rumah saya ini rumah saya dan di dalam mimpiku aku melihat satu pohon beringin yang sangat besar saat itu dan mungkin pohon itu adalah pohon yang ditebang yang dulunya tempat tinggal makhluk itu ketika sadar sudah ada teman-temanku dan Kang Aji begitu sadar aku langsung ceritakan apa yang ku alami pada Kang Aji Kang Aji pun mengiangkan dulu ada satu pohon beringin yang besar yang ditebang untuk dijadikan vila ketika proses penebangan pohon pun banyak orang yang celaka dan mungkin sosok itu masih tidak rela ketika tempat tinggalnya diusik seperti itu tanpa izin atau pemindahan yang bersifat spiritual lainnya dan sosokku Santi itu perempuan yang bernama Santi itu dulu memang kerap kali terlihat sedang berjalan-jalan di sekitar pohon beringin itu iya sosok itu menyerupai perempuan dan selalu berkata bahwa namanya adalah Santi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.